Ayo adik-adik, waktunya sekolah minggu. Ayo adik-adik, waktunya sekolah minggu. Tema kita minggu ini adalah Usahakan Senang Tiasa Yang Baik. Nah untuk memulai ibadah kita minggu ini, kita menyanyikan lagu yang pertama dari Terbit Matahari dan Zila Yang Baik. Terbit Matahari Sampai pada masyid. Terbit Matahari Sampai pada masyid. Terbit Matahari Sampai pada masyid. Terbit Matahari 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 Terima kasih. 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 Setengap. Lewat firman ini, kita diajarkan adik-adik, dinasehati untuk tidak membalas yang jahat dengan yang jahat. Jadi, bagaimana caranya kita supaya kita tidak membalas yang tidak baik itu dengan yang tidak baik. Padahal kita sudah dibuli, sudah diejek, sudah dijahili, sudah diperlakukan tidak adil. Pastikan kita rasa sakit hati kan, pasti kita kecewa sekali ingin membalasnya. Tapi, supaya kita tidak membalas hal itu, bagaimana caranya? Adik-adik tahu enggak caranya seperti apa? Supaya kita bisa mengendalikan emosi kita. Dan kenapa kita harus melakukan hal itu? Tahu enggak adik-adik? Karena kejahatan itu akan menimbulkan suatu kebencian. Kalau kita sudah benci kepada seseorang, pasti kita akan menyimpan suatu kekecewaan, menyimpan dendam. Itulah sebabnya lewat firman hari ini, kita dinasehati supaya kita tidak membalas yang tidak baik dengan yang tidak baik. Caranya seperti apa tadi, kalau kita diperlakukan tidak baik? Ada tiga caranya adik-adik. Yang pertama, yaitu kita harus bisa mengendalikan emosi kita. Kita harus bisa menjaga hati kita. Bagaimana caranya menjaga hati kita supaya tetap damai? Nah itu kita harus tarik nafas dalam-dalam. Lalu kita buang, coba kita praktekkan. Ikutin kakak ya, tarik nafasnya dalam-dalam. Tarik, buang, tarik lagi, buang lagi, sekali lagi. Tarik lagi, buang lagi. Seperti itu caranya. Gimana perasaannya? Agak tenang enggak hatinya? Pastinya dong ya, pasti tenang hatinya. Jadi lain kali, kalau ada teman yang berbuat tidak adil kayak kita. Hapus hatinya, hapus dadanya gini. Lalu tarik nafas, buang, tarik nafas, buang ya. Dan yang kedua, adik-adik harus tahu. Di saat teman marah atau kita marah kepada orang lain, kita harus lihat situasinya yang seperti apa. Apakah dia marah karena dia kecewa? Apakah dia marah karena dia sedang sedih? Kita harus tahu hal itu ya. Dan yang ketiga, kita berdoa. Kita berdoa. Kita ceritakan kepada Tuhan. Kita ceritakan kepada Tuhan. Tuhan. Saat ini, saya sedang kecewa. Sedang sedih. Karena orang lain. Jadi, kita minta pertolongan kepada Tuhan. Supaya Tuhan mengendalikan hati kita. Tuhan mengendalikan hati kita. Tuhan mengendalikan pikiran kita. Supaya kita tidak membalas. Yang tidak baik tadi dengan yang tidak baik. Tetapi kita bisa menahan emosi kita. Kita bisa menahan hati kita. Yaitu dengan berdoa. Meminta pertolongan kepada Tuhan. Seperti, adik-adik masih ingat kan? Kisah Yusuf. Ayo, masih ingat enggak kisah Yusuf? Bagaimana Yusuf diperlakukan oleh saudara-saudaranya? Ayo, siapa yang masih ingat? Yusuf selalu dijahili sama saudaranya. Diperlakukan tidak adil. Selalu dipitnah. Tapi apa yang terjadi dengan Yusuf? Apakah Yusuf membalas semua yang tidak baik itu? Membalas enggak. Yusuf balas tidak kepada saudara-saudaranya. Dia diangkat di Mesir sebagai raja. Dia di sana dipitnah. Dibalasnya tidak? Tentu tidak adik-adik. Kita harus bisa seperti Yusuf. Ya kan? Bahkan dia memberikan yang terbaik. Dia bisa menjadi perdana menteri di Mesir. Dia bisa memaafkan saudara-saudaranya kan? Dia bisa jadi berkat kepada orang lain. Dia tidak membalas perlakuan-perlakuan yang tidak baik. Yang dilakukan saudaranya. Yang dilakukan orang lain kepadanya. Dia tidak membalas hal itu. Yang kedua, Yesus. Adik-adik tahu kan kisah Yesus? Yesus di ejek. Yesus di olok. Yesus dikukuli. Bahkan Yesus disalibkan. Tapi apa yang dilakukan Yesus? Yesus mengampuni semua itu. Yesus tetap sayang kepada kita. Yesus mengampuni dosa kita. Kita diselamatkan. Walaupun kita sering berbuat yang tidak baik. Tapi Yesus selalu memaafkan kita. Sama seperti adik-adik di rumah. Papa mamanya selalu memaafkannya. Pasti adik-adik pernah berbuat yang tidak baik di rumah kan? Baik terhadap adiknya. Baik terhadap abangnya. Pasti mamanya memaafkan. Adiknya maafkan. Abangnya maafkan. Iya kan? Ingat adik-adik. Lewat firman hari ini. Kita diajarkan untuk tidak membalas yang jahat dengan yang jahat. Tetapi kita harus membalas yang jahat dengan yang baik. Oke? Dan yang kedua. Kita juga diajarkan untuk usahakanlah senantiasa yang baik. Usahakanlah senantiasa yang baik. Setiap orang yang berbuat baik. Pastilah tubuhnya ini sehat. Di dalam tubuh yang sehat terdapat juga jiwa yang sehat. Untuk itu adik-adik harus senantiasa melakukan yang baik. Seperti tema kita hari ini. Usahakanlah senantiasa yang baik. Yang baik. Baik itu artinya begini adik-adik. Berbuat baik tanpa memandang orang lain. Berbuat baik dan tidak bermaksud menerima balasan. Perbuatan baik itu hendaklah dilakukan dengan tulus dan ikhlas. Oke? Jangan adik-adik berbuat baik kepada si A. Karena ada sesuatu hal yang adik-adik inginkan. Tidak. Tetapi berbuat baiklah dengan hati yang tulus dan ikhlas. Dan yang ketiga. Kita diajarkan lagi. Jangan pilih-pilih teman. Jangan pilih kasih. Kasihilah sesamamu. Seperti dirimu sendiri. Jadi kasih itu tidak terbatas. Supaya kasih itu berbuah dan bertumbuh. Adik-adik harus mengasihi sesama kita. Mengasihi semuanya. Tidak pilih-pilih. Saya mau berteman ke sini. Saya mau berteman ke sini. Saya mau berteman ke sini. Tidak. Tidak boleh dengan seperti itu. Karena Tuhan mengajarkan kita hari ini. Kita harus berusaha berbuat baik. Dan yang ketiga. Kita harus mengasihi tanpa pilih-pilih. Coba yuk adik-adik. Buka Roma 12 ayat 21. Roma 12 ayat 21. Kita baca ya. Sama-sama. Apa ditulis di sana. Ayo kita baca sama-sama. Dua, tiga. Ya. Roma 12 ayat 21. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan. Tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Jadi kita jangan mengingat-ingat yang tidak baik dari teman. Tapi kita harus mengusahakan berbuat yang baik. Itu yang Tuhan ajarkan kepada kita lewat firman hari ini. Usahakanlah senantiasa yang baik. Amin adik-adik. Sampai disitu firman Tuhan yang bisa kakak ceritakan. Semoga adik-adik semua dapat melakukannya ya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firmanmu hari ini. Semoga firmanmu hari ini dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Supaya kami anak-anakmu semakin bertumbuh dan berbuah dalam kebaikan. Tuhan, buatkan kami, berikan kami senantiasa kesehatan. Mampukan kami untuk bisa melakukan segala aktivitas kami dengan baik seturut kehendakmu. Berkati juga para orang tua. Berikan kesehatan. Berikan juga rejeki. Untuk senantiasa bisa melakukan segala yang terbaik dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah kami ini hanya ke tangan Tuhan. Berkati kami semua yang hadir. Biarlah Tuhan yang selalu menjaga kami. Dan menjauhkan kami dari segala sakit penyakit. Dan juga dari segala mara bahaya. Inilah doa kami. Sempurnakanlah ya Tuhan. Hanya di dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ayo teman-teman. Ayat kapal minggu ini diambil dari Masmur 37 ayat 5. Yang berbunyi. Terahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Dan percayalah kepadanya. Dan ia akan berpindah. Amin. Terima kasih. Masmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Dan percayalah kepadanya. Dan ia akan bertindak. Amin. Masmur 37 ayat 5. Selahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Dan percayalah kepadanya. Dan ia akan bertindak. Amin. Masmur 37 ayat 5. Selahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Dan percayalah kepadanya. Dan ia akan bertindak. Amin. Masmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Dan percayalah kepadanya. Dan ia akan bertindak. Dan ia akan bertindak. Amin. Masmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Dan percayalah kepadanya. Dan ia akan bertindak. Amin. Masmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Dan percayalah kepadanya. Dan ia akan bertindak. Terima kasih. Masmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Dan percayalah kepadanya. Dan ia akan bertindak. Masmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Dan percayalah kepadanya. Dan ia akan bertindak. Terima kasih. Masmur 37 ayat 5. Selahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Dan percayalah kepadanya. Dan percayalah kepadanya. Dan ia akan bertindak. Dan percayalah kepadanya. Dan percayalah kepadanya. Dan percayalah kepadanya. Terima kasih. Dan percayalah kepadanya. Dan percayalah kepadanya. Dan percayalah kepadanya. Dan ia akan bertindak. Dan percayalah kepadanya. 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 Amin. 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 Arsir. � Jom 37. 37. Ayat 5. 37. Ayat 5. Ayat 5. Ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Dan percayalah kepadanya. Dan percayalah kepadanya. Dan percayalah kepadanya. Dan ia akan bertindak. Dan ia akan bertindak. Amin. Amin. Bye-bye. 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 Masmur 37 ayat 5 Selahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan dia akan berpindah. Amin Masmur 37 ayat 5 Selahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan dia akan berpindah. Shalom kakak sekolah minggu. Ini ayat hafalanku ya kakak sekolah minggu. Masmur 37 ayat 5 Selahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan dia akan berpindah. Amin Terima kasih kakak Masmur 37 ayat 5 Selahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan dia akan berpindah. Amin Masmur 37 ayat 5 Selahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan dia akan berpindah. Amin Selahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan dia akan berpindah. Amin Terima kasih Masmur 37 ayat 5 Selahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan dia akan berpindah. Terima kasih Masmur 37 ayat 5 Selahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan dia akan berpindah. Amin Masmur 37 ayat 5 Selahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan dia akan berpindah. Amin Masmur 37 ayat 5 Selahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan dia akan berpindah. Amin Masmur 37 ayat 5 Selahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan dia akan berpindah. Amin Masmur 37 ayat 5 Selahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan dia akan berpindah. Amin Adik-adik masih semangat? Karena tema kita tadi adalah usahakanlah senantiasa yang baik. Karena itu lagu pujian kita yang ketiga judulnya adalah jagalah lidahku, jagalah lidah, jagalah bibirmu. Kita nyanyikan dengan semangat. Ayo semua makin berdiri. Janganlah lidahku, jagalah bibirmu, jangan ucapkan kata sia-sia. Janganlah 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 lidahmu, jagalah bibirmu, jangan ucapkan kakasia-sia Ucapkan yang baik, yang benar dan mulia, yang memuatkan juga membangkanku Jaga lidahku, jaga bibirku, tidak ucapkan kakasia-sia Ucapkan yang baik, yang benar dan mulia, yang memuatkan juga membangkanku Adik-adik kita angkat tujuan kita yang keempat dari buku ND 550 Tangak Kuna Mehmet Kita nyanyi ya Kuna Mehmet Kulemona Kudebatan Nainangi, nalu jai, saya merupaku namai Tangaki diomai, tangaki diomai Nainangi, nalu jai, saya merupaku namai Kuna Mehmet Kulemona Kudebatan Nainangi, nalu jai, saya merupaku namai Nainangi, nalu jai, saya merupaku namai Nainangi, saya merupaku namai Adik-adik, hari ini kita masuk ke dalam kreatifitas Nah kreatifitas kita hari ini ialah membuat kartu doa Karena tema kita hari ini usahakanlah senantiasa berbuat yang baik Maka untuk berbuat baik itu Yang paling terutama adalah kita harus berdoa Karena dengan berdoa kita dapat meminta hikmat dari Tuhan Agar Tuhan memudahkan kita untuk berbuat baik Dan berbuat baik itu bukan untuk menyenangkan hati Manusia saja Tetapi yang paling utama adalah Menyenangkan hati Tuhan Nah adik-adik Kalian bisa membuat kreatifitasnya Seperti ini Bisa dari kertas Buffalo atau HPS Yang kalian punya Lalu kalian tulis doa-doa kalian Permohonan atau ucap mencukur Bahwa kalian sudah berbuat baik Atau doa permohonan untuk selalu Berbuat baik kepada siapapun Oke Kreatifitasnya hari ini Kakak tunggu sampai hari Rabu Jam 9 malam Jangan lupa ya Sampai hari Rabu Jam 9 malam Terima kasih Adik-adik di rumah Bagaimana Masih semangat Mengikuti ibadah sekolah minggunya Tetap semangat ya Kita akan masuk ke lagu pujian yang terakhir Lagu yang kelima Dari Kenung Jemaat Nomor 345 Sertai Kami Tuhan Ayo semuanya Tetap semangat Kita banggi berdiri Sertai Sertai Kami Tuhan Dengan Anugerahmu Berilah Sertai Sertai Kami Tuhan Di dalam Wilmanu Sehingga kelajikan dan selamat pun terlalu Adik-adik kita ulang sekali lagi ya Supaya adik-adik semakin pasang menyanyikannya Sertai kami Tuhan Dengan anugerahmu Berilah pertolongan Melawasi setu Sertai kami Tuhan Di dalam firmanmu Sehingga kelajikan dan selamat pun terlalu Adik-adik semua hari ini ibadah kita sudah selesai Sebelum kita mengakhiri ibadah kita Kita sama-sama berdoa Bapak kami Yuk adik-adik semuanya berdiri ya Kita berdoa Bapak kami Dua, tiga ya Bapak kami yang di surga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu Di bumi seperti di surga Berikanlah kami pada hari ini Makanan kami yang secukupnya Dan ampunlah kami akan kesalahan kami Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat Karena engkau yang punya kerajaan Dan kuasa Dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Amin Bapak tiga kasih Bapak tiga kasih Berindakan surga Berindakan surga Terima kasih Amin Adik-adik masih ingatkan tadi pesan-pesan tata Yang pertama Firman Tuhan tadi sudah kita dengar Pesan yang pertama adalah Janganlah membalas Yang jahat dengan Yang jahat Dan yang kedua Usahakanlah senantiasa melakukan Yang baik Yang ketiga Kasihilah sesamamu Seperti dirimu sendiri Jangan pilih-pilih kasih Jangan pilih-pilih teman ya adik-adik Oke Adik-adik Sebentar lagi kan Sudah mau masuk sekolah lagi Karena PPKM Sudah mau selesai Nah Kakak sekolah minggu Tak bosan-bosannya Mengingatkan adik-adik dan kita semua Untuk selalu menjaga kesehatan Makanan-makanan yang bergizi Olahraga Dan jangan lupa Tetap rajin belajar Dan Kalau adik keluar Ataupun ke sekolah Selalu ingat yang namanya Menggunakan Masker Sampai jumpa di adik Dadah Saya senang jadi anak Tuhan Siang jadi tenangan Malam jadi impian Cintaku semakin berdalam